Intro Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Endra Prabowo Procumen Di video kali ini seperti biasa aku akan membahas mitos atau faktakah Mie instant bisa menaikkan berat badan teman-teman Pastinya teman-teman ada yang pernah mencoba sering makan mie instant agar menaikkan berat badan Untuk tahu jawabannya, ingat video ini sampai dengan selesai ya Bagi teman-teman yang baru melihat channel youtube ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Oke langsung kita ke pembahasan Mie instant merupakan salah satu makanan yang sering teman-teman makan ketika teman-teman merasa lapar Karena mie instant salah satu jenis makanan yang praktis untuk dimasak Apakah teman-teman pernah mendengar istilah bahwa mie instant bisa menaikkan berat badan? Nah di video kali ini seperti biasa aku akan membahas mitos atau fakta bahwa mie instant bisa menaikkan berat badan Teman-teman pernah melihat nilai gisi pada kandungan mie instant atau peluh? Nah bagi yang sudah pernah melihat, pastinya teman-teman masih ingat bahwa kandungan protein dan kalori yang terdapat di dalam mie instant lumayan tinggi Oleh karena itu, protein dan kalori ini adalah merupakan gisi yang menyumbang penambahan berat badan teman-teman Apabila teman-teman sering mengkonsumsi mie instant, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh kemudian protein yang masuk ke dalam tubuh juga akan semakin besar Nah berlebihannya kalori dan protein di dalam tubuh, maka akan disimpan sebagai cadangan Dan cadangan tersebut akan berubah menjadi lemak jika teman-teman tidak melakukan aktivitas yang berat Sehingga antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar, nantinya akan lebih besar kalori yang masuk Dan menjadikan teman-teman lebih gemuk Oleh karena itu, jawabannya adalah fakta Jadi mie instant bisa menambah berat badan teman-teman Tetapi apakah baik jika teman-teman setiap hari makan mie instant? Mie instant ini mengandung tinggi karbohidrat juga teman-teman Tetapi karbohidratnya berbeda dengan karbohidrat yang terkandung pada nasi Orang Indonesia tentunya kalau belum makan nasi, merasa belum makan ya Nah jika teman-teman merasa lapar, kemudian mengatasinya dengan memakan mie instant Teman-teman akan merasa kenyang Tetapi kenyang yang dirasakan hanya sesaat saja Sehingga ketika beberapa saat setelah makan mie instant Perut teman-teman akan merasa lapar kembali Oleh karena itu, teman-teman akan mencari makanan lagi dan makan lagi Sehingga kalori, kemudian karbohidrat dan protein yang teman-teman makan akan semakin banyak Jika teman-teman merasa lapar terus Oleh karena itu, mie instant bisa menaikkan berat badan Nah kembali ke pembahasan tadi Apakah baik mie instant dimakan setiap hari Mie instant ini merupakan salah satu makanan yang sulit dicerna oleh khusus teman-teman Sehingga alangkah baiknya Jika teman-teman mengkonsumsi mie instant Cukup satu bungkus satu minggunya Atau satu bulannya ya, empat kali saja ya teman-teman Jika teman-teman melebihi konsumsi mie instant satu bulan lebih dari empat kali Maka nantinya akan menumpuk di dalam tencana teman-teman Karena sulit dicerna dan akhirnya menjadi suatu masalah Oleh karena itu, boleh teman-teman memakan mie instant asal jangan sering-sering Dan jawabannya sudah terbukti tadi adalah fakta Karena mie instant tinggi karbohidrat Kemudian tinggi kalori dan tinggi protein Oleh karena itu, bisa menaikkan berat badan teman-teman Dengan catatan, teman-teman juga mengkonsumsi makanan yang lainnya juga ya Kemudian, kenapa kalau dibungkus mie instant Biasanya terdapat saran penyajian Ada sayurnya, ada ayamnya, atau daging, ada telur, dan sebagainya Nah, sebenarnya makan mie instant yang baik itu yang seperti itu Karena nilai gisi dari mie instant itu tidak lengkap Jadi, seperti vitamin, mineral, dan sebagainya itu Sangat sedikit atau minim sekali Yang tinggi hanya kalori saja, karbohidrat, dan proteinnya Sedangkan vitamin, syarat, dan sebagainya itu sangat minim Oleh karena itu, sebaiknya jika teman-teman makan mie instant Dilengkapi dengan sayuran, telur, daging, ataupun ayam, dan sebagainya Agar nilai gisinya lengkap Nah, sekarang teman-teman sudah tidak bingung lagi kan Benar atau tidaknya, mitos atau faktakah Mie instant bisa menaikkan berat badan Jawabannya adalah fakta Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk merekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Jika teman-teman ada pertanyaan Jangan sungkan untuk menanyakan di kolom komentar Kalau bisa di kolom komentar yang baru ya Jangan menuliskan di kolom komentar orang lain Karena banyak dari teman-teman yang menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah ada Sehingga di handphone ku kadang tidak muncul notifikasi Sehingga tidak terjawab untuk pertanyaan teman-teman Oke, untuk pembahasan mitos dan fakta kali ini cukup sekian Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan kek kena isi Terima kasih sudah menonton!